ikutin ini aja kali build R7 yang tadi kila menang ya kok bisa loh racot hey what is up YouTube gue Roy Andana balik lagi sama gua jadi seperti yang lu tahu di kejuaran MPL yang baru terjadi akhir-akhir ini R7 makin hero Balmon cuy jadi tanpa besebasi gue juga pengen merasakan seperti apa sih kemampuan Balmon saat ini jadi tanpa besebasi langsung aja kita kedalam gamenya aja boy Roy and gaming ada masih asasin gua benang-benang Aceh nggak boleh hidup aja tidak boleh hidup Haji terlalu oke ya komentator ini apa yang NPL logatnya itu loh bahasa Halo guys kenapa Mia sih goblah waw85 yaudah gue Balmon bodo amat wawah nih nih salah satu dirita solo reng Anjir ya sedih INTER have you sitting aja begini sampai dengan Go lebih prefer ini sih lebih takut saya member gue turun sih makanya gue pakai Balmona ajalah hitung-hitung gue pengen merasakan apa yang dirasakan oleh R7 gitu jadi Balmon dan kalau misalnya ini bagus kan gue bisa jadi konten juga sih pakai Balmon C gitu hahaha iya 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 oke let's go Balmon the offliner dan buitnya kenapa anjir gua ikutin ini aja kali build R7 yang tadi tuh cepet ya lebih cepet farming pakai Balmon daripada pakai Gunifurkan aja fisik cuy nice koma nah ini susahnya offliner kalau nggak punya tembakan begini anjir bener-bener ngetrol anjir jelas emang tim ini anjir-anjir ah jedot pula Mampus GG WP tengah udah bertiga masih aja jebol bikin ngantuk kanjir harusnya jangan dipaksa pakai hyper life bener-bener lalu lihat aja tuh udah pakai Mia untuk nggak ngajak dipakai guin lho koba buang-buang emmer gua aja Hai atau kau perlu gue pakai Agus hai 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 maka nge-nge Hai Hai nice Hai tapi kok Kila menang ya ggwp kok bisa loh itu lho pertanyaan gua karena mungkin ini bisa menang karena seperti biasa Dewi Fortuna selalu berada di samping jadi udah pasti banget kacet bye have a beautiful time kok empat nol ya apakah abis melihat kayak R7 pakai Balmung dan kea api semangat untuk pakai Balmung tuh jadi ggwp cuy ambil bafai kalau bisa itu sedikit lagi nice hajar bre hajar bre hajar bre hajar bre goblok 60 gokil anjir ada apa sama gua gua nggak tahu gua pun juga nggak paham sama kemampuan gua anjir power 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 nah nice ngapain sih udara ah udah berdua nggak nyerang lagi anjir koma critical ya cepet ya tuh critical terus cuy nggak tahu gua udah diri fam belum sih sebenernya Balmung lihat kemampuan gua pakai Balmung padahal timnya tim nge-troll anjir ada Mia ada Eudora tapi gua tetap GGWP loh apa sih gila kill 9 loh numpang sampah dari tadi ggwp banget gua Balmung dari Balmung sih dan gue memang hoki aja sih sebenernya lumayan ya kalau menang jadi konten ah salah gua salah salah cok langsung dorong akhirnya purify gue gue pencet juga ah jir gua didorong terus nice let's go boy harus menang gua enggak mau tahu ya ini udah susah gua kill sepuluh tuh let's go Semi nice nice woi guna tower dah NN gua nggak mau tahu ini harus n harus n wah hahaha konten lumayan Cok gokil mungkin besok atau gua selesai gua upload di YouTube lumayan Oke that's it guys bener-bener bener itu buildnya tuh ggwp banget dan yang dibuktikan sama R7 pun bisa gua rasakan cuy seperti yang lu lihat padahal timnya ngetrol tapi gua dapet MVP cuy dengan jumlah kill berapa tadi atau mungkin memang karena Dewi Fortuna selalu berada di samping gua alhasil gua tuh udah pasti menang terus boy Oke gitu aja dari gua thank you so much guys yang udah nonton video gua jangan lupa klik like and subscribe lu juga bisa follow Instagram jadi at Roy and Dana Oke thank you Roy and gaming Oke seperti biasa di akhir seksian gua bakal membacakan komentar-komentar yang seru dari kalian jangan lupa tambahin hashtag bro yanders jadi langsung aja ya Roy and comment gastros hashtag bro yanders mantep cuy pokoknya kita tetap semangat sampai 10.000 subscriber Boy jangan lupa juga subscribe ke dia ya buat pecinta game life after Bang satu hal lagi yang pengen gua tanya Hero counter Gwyn itu apa Bang sebenarnya banyak banget sih Hero counter dari Gwyn yang pertama nih yang paling susah dilawan tuh ada health card seperti yang lu tahu itu dia mengeluarkan silence kemudian ada juga Hero ministar ultinya itu parah banget gue jadi nggak bisa lompat dan banyak hal lagi sih intinya skill 2 gua itu dimatikan cuy ya mungkin Natalia juga bisa sih ini dia yang gua rek Bang makasih suhu yoi pokoknya kalau buat the real sebro yanders dan lu tetap setia disini otomatis request-request dari lu bakal gua turutin cuy get Bang kenapa Indomie goreng direbus hahaha buru amat Oke gitu aja dari gua thank you so much yang udah komentar yang udah nonton dan yang sudah selalu support gua sampai di titik 3000 subscriber ini boy kita let's go 5000 oke 5000 5000 doang sih gampang sih Oke thank you Roy and gaming hai 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 hai